Assalamu'alaikum buat teman-teman semua, hari ini saya buatin modif Raging pakai busi panjang ya karena kemarin waktu saya buat video tentang Raging pakai H125J, saya sebutin ke teman-teman salah satu keunggulannya kalau saya pakai HCP Jigo Jet, businya panjang, busi panjang itu salah satu kelebihannya saya nyari pilihannya lebih mudah didapetin dibanding saya nyari busi pendek maksudnya gini, kalau misalnya saya pakai busi panjang, saya nyari kode busi yang lebih dingin dari standarnya contohnya NGK ya, kalau Densos saya kurang paham, kalau NGK makin tinggi angkanya makin dingin standarnya B7, saya mau cari B8 atau B8, 9, 10, 11, itu lebih mudah dibanding saya nyari dengan busi pendek sebelumnya saya infoin dulu ya ke teman-teman, terutama buat yang awam nih kalau misalnya mekanik ya, nyari busi-busi racing itu, kalau racing itu namanya racing itu kan panas ya nah kalau busi racing itu identik dengan kipenya dingin, karena racing itu kan pembakarannya lebih besar ujung-ujungnya kan panas, kalau udah panas, nanti butuh namanya busi dingin mekanik, nyari busi racing atau busi dingin yang dicari bukan besarnya api ya hampir rata-rata semua mekanik, ngincernya kalau misalnya milih busi racing yang dicari bukan besarnya api kalau ente mau nyari api, buat di racing ya, carinya di spool, di coil, di CDI, bukan di busi kalau busi rata-rata mekanik, nyarinya heat ranknya doang, jadi bukan ente pakai busi racing, atau pakai busi tipe dingin motornya tiba-tiba jadi auto kencang gitu, enggak ini salah satu contohnya motornya bocah ya temen-temen, ini headnya yang standar, ini pakai businya busi panjang pakai punya ninja, kodenya B9 ini ada alasannya, kenapa saya pakai busi panjang atau pakai busi ninja, kenapa? karena ini motor seringnya dipakai sama bocah atau sama mama nah kalau bocah sama mama gitu, pakai motornya disamain dengan Matic, satu, dua, terus saya digas, digasnya terus akhirnya kan mesin teriak terus tinggi, makanya saya antisipasi kasih busi dingin, juga ini ada modif sedikit di headnya sedikit ada perubahan, sedikit banyak, kompresinya agak naik ya kalau temen-temen kalau misalnya mau pakai busi panjang gitu ya, enggak usah harus tiru saya pakai kode ninja bisa pakai di bawahnya, B8 dilihat aja ente sikonnya gimana, kalau memang cuacanya bener-bener panas, ya boleh pakai kode B9 ya untuk install busi panjang ya di air-reking, ente cukup bikin bos aja nih, bebas ya, bosnya mau dari bahan kuningan atau kalau misalnya ente punya budget, ambil dari tembaga untuk tri kain ini emang udah lama ya temen-temen, dari zaman Viraun juga udah ada air-reking pakai busi ninja jadi ente kalau mau bikin cukup bikin bosnya aja panjang bosnya nih, untuk diameter dalamnya samain dengan lubang busi nah untuk panjang bosnya segini nih, kalau saya pakainya segini nih, tuh tingginya 6,72 ya, 6,7 lah kenapa ada sedikit-sedikit agak koma-koma gitu ya, belakangnya untuk pemakaian busi ninja ini di air-reking, ya ini mah buat mekanik-mekanik spesifik ya enggak, sama sekali enggak ada enggak ada hubungannya dengan power ataupun dengan tenaga gitu cuman saya kasih tip tambahan ke temen-temen selain ente bikin bos kalau bisa ini mah, ini kalau bisa bikinnya bikin bosnya pasin dengan headnya usahain nih, si ujung ini nih ujung elektrode ininya ngadepnya ke depan ini maksudnya seperti ini ya ini kan bos ya, ini busi ninja pasang ini, ini kan belum kenceng ya kencengin lagi tuh paham gak, paham gak maksudnya nih, si ujung ini nih ada kan di depannya di area knalpot lah ngadep knalpot yang sisi terbukanya ngadepnya ke bawah tujuannya apa ini karena kalau di mesin dua tak kalau misalnya terjadi langkah kompresi ke atas misalnya dari piston ya dari TMA turun ke bawah ke TMB dia kan nekan kompresi primer kan nekan kompresi primer dia naik ke atas bahan bakar kan nah kalau bahan bakar di dua tak itu cenderungnya ini kan begini ya nih, tuh kesana ke depan cenderungnya dia ngelupingnya ke belakang artinya ke area intek kalau misalnya dua tak ngelupnya nembakin bahan bakarnya ke depan ya lolos ke lubang knalpot rata-rata ya hampir semua kalau dua tak ngelupnya ke belakang ke area intek kesini nih nih ke area sini dulu nah baru dia muter jadi kalau misalnya ente bikin gap posisi ininya yang depannya lebih terbuka ya harapannya ban bakar lebih mudah kebakarnya tapi kalau misalnya temen-temen susah ya untuk mesisiin si ujung elektroda ininya ya bebas gitu mas kemana aja yang penting usahain si ujung kulirnya pas dengan kubah sama sekali gak ngaduh kok tentang ini posisi ini mau begini kayak mau begitu efeknya bisa dibilang gak kerasa sedikit sedikit sekali ya cuman kalau semua bagian mesin sedikit 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 ada tambahan kan lama-lama lama-lama juga jadi bukit karena kita modif mesin ya semua dari hal yang sedikit dulu sedikit kalau semuanya sedikit bagian ini sedikit korting sedikit membran sedikit karbu sedikit kerukas sedikit rasio sedikit coupling sedikit ya lama-lama jadi bukit lama-lama jadi banyak perbedaan power mesinnya ya segini temen-temen untuk video tentang air racking pakai busi-busi panjang kalau motor ente setantar dadar mau pengen modif busi-busi panjang juga sah-sah aja silahkan heat rangen aja diatur ente mau ngikut ini pakai B9 silahkan atau mau pakai B8 juga silahkan yang jelas yang jelas kalau misalnya ente pakai busi tipe NGK ya di atas standarnya itu lebih dingin kenapa? karena misalnya ente misalnya contoh ya mesinnya portingan ya mesin portingan kompresinya padat apinya besar gitu biasanya kalau busi-busi standar biasanya nah kuat tompal nih contohnya nih standar ya BB7 nempel di mesin portingan timing apinya standar apinya dibesarin hasilnya bubar lantakan keramiknya hancur ini kalau keramik hancur gini ente butuh busi heat ranknya di atas sini kita masih pakai BB7 ya BB8 BB9 bisa modif kayak gini pakai busi-busi panjang atau misalnya ente pengen ambil jalan pintas bisa pakai iridium cuman kalau pakai iridium ini kalau misalnya motor ente settingnya kebanyakan oli ya terlalu basah gitu cepet modar cepet mati tapi saya ingetin ya ke temen-temen untuk pemilihan busi ini meskipun ente misalnya udah pakai tipe ini ya tipe dingin BS9 kalau misalnya ente settingnya berang pas gitu atau misalnya apinya terlalu besar settingnya terlalu kering timing apinya over CDA nya lagi error tetap aja bubar mah bubar berantakan mah berantakan selesai terlalu kering misalnya Tuh busi ninja ya Kodenya B9 maksudnya bukan ninja ya B9 lah busi panjang dingin ya sudah naik berapa stepnya 7 8 9 sudah naik 2 step ini termasuknya udah busi dingin kalau di Rking berantakan hancur sehernya pedos ini busi B9 aja udah hancur, udah gak kuat bisa dibilang ini motor apinya sakti, padahal timing apinya standar kayaknya ini ada masalah di CDI-nya atau di CDI-nya apinya terlalu besar kayaknya di CDI-nya ini error B9 bisa hancur jarang loh mesin bisa hancurin kode B9 kalau gak patah kalau gak ada masalah-masalah berat nah ini B9 aja bisa rontok begini berarti ini ada yang gak beres terutama di pengapiannya, makanya saran buat saya ke teman-teman ya kalau misalnya motornya masih standar jangan coba-coba majuin timing pengapian nyari penyakit kenapa? karena air wrecking dalam keadaan standar aja udah rawat ngelitik air wrecking standar dar nih dar ya gak dirubah, gak di apa pinggirnya nih teratin namanya pada titik-titik itu ngelitik nah kasusnya beda ini sama ngelitik kalau ini bukan ngelitik kalau sampai hancur gini namanya pregnition pembakaran di awal ngelitik atau detonate sama pembakaran di ini tuh beda ya teman-teman efeknya lebih merusak pembakaran di ini kalau ngelitik begitu doang pada pintik-pintik cuma kalau pembakaran di ini ya businya hancur sayarnya bolong pokoknya efeknya lebih merusak ntar dah kapan-kapan kalau ada waktunya kita bahas tentang ngelitik sama pembakaran di awal nah sekarang kita lihat ya teman-teman nah jahatnya api saya sering bilang ke teman-teman ya buat di air wrecking ya kuncinya di api di pengapian makanya paling susah nyeting motor buat air wrecking kalau buat saya pribadi ya bukan buat orang lain itu di di apinya di pengapiannya karena yang bikin motor yang terlaju atau bikin motor yang terberantakan ini pengapiannya mungkin ada yang bilang ini sampai hancur ini kompresinya kali terlalu padat kita lihat ya standarnya wrecking tingginya 24,8 nggak perlu diboret kita langsung ukur tingginya aja ini harusnya dikaca ini tapi insya Allah insya Allah rata ada kerampingnya ini berapa nih 23,7 standarnya 24,8 ya berarti ini hilang sekitar 1,1 satu lah ini kayaknya mungkin kerampingnya juga ini kayaknya kurang rata tuh cuma di papas 1 mili yang ini yang kode B9 kita lihat yang ini tuh sama tuh 23,78 ya 1 mili lah hilangnya standarnya kan 24,8 tinggi busi air lagi teman-teman lihat ya cuma papasan 1 mili padat nggak? wah ya jauh lah jauh dari padat kalau nanti ngebandingin dengan padat bandingin dengan motor-motor liaran atau portingan-portingan semi kapasannya jauh dari ini kalau misalnya liaran aja bisa 3 mili buat mapasetnya doang jauh lebih padat tapi businya aman-aman aja ini kapasan cuma 1 mili berantakan artinya apinya teming api karena kalau teming api itu ya teman-teman tambahannya teming pengapian itu dia nggak pernah lihat berapa kompresi nanti jahatnya teming api itu begitu kompresi nanti super rendah pakingnya tebal tapi kalau temingnya over terlalu maju bubar motornya tetep aja kejamnya teming pengapian begitu dia nggak pernah lihat berapa kompresi nanti settingnya terlalu maju atau cdi nanti error berantakan motornya terlalu maju kita bandingin sama head punya bocah ini berapa papasannya itu lihat bersih nggak ada bekas bintik-bintik nggak ada gejala ngelitik nggak ada gejala detonasi jauh dari bagnation sama kan cuma 1 mili 23,74 standarnya 24,8 hilang 1 mili tapi aman kenapa karena ini aman karena ini nggak pernah main api timing apinya standar cdi-nya standar nggak pernah di buta ketik bagian timing pengapiannya lain hal dengan ini ini kayaknya ada yang error di cdi-nya di pengapiannya ini error karena sampai berantakan begini apalagi yang ini kodenya kode busi B9 aja bisa bisa rontok bisa bubar ya segini ya teman-teman untuk video tentang ragging pakai busi panjang maaf jadi agak kepanjangan videonya oke terima kasih ya teman-teman atas waktunya terima kasih ya